Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manuskrip Management Pada Jurnal Mahna Medica APKKM Manuskrip Management pada Open Jurnal System Mulai dari penyiapan manuskrip Sampai dengan bisa dipublish di satu jurnal online Autor akan melakukan submit manuskripnya Selanjutnya manuskrip tersebut akan dilakukan review Di Open Jurnal System Selanjutnya akan dilakukan proses editing Bila sudah tuntas Maka akan dijedualkan untuk dipublish di jurnal tersebut Pada langkah awal di submission oleh Autor Maka Chief in Editor Akan melakukan check similarity Check plagiasi Diharapkan hasilnya maksimal 20% Kemudian memeriksa manuskripnya Manuskrip yang diminta harus dalam bentuk file quote atau yang sejenis Kemudian juga supplement file yang diikutkan Khususnya seperti ethical clearance Tabel atau gambar yang terpisah Bila memenuhi syarat Maka akan diproses lebih lanjut Tapi bila tidak memenuhi syarat Katakan similarity nya lebih dari 20% Atau manuskripnya Dalam bentuk yang lain selain word seperti pdf Maka akan di-research Dan dikembalikan ke Autor Untuk diperbaiki lebih dulu Dan di-submit ulang Bila memenuhi syarat Akan dilanjutkan ke proses review Yang akan dikelola oleh Editor dan Reviewer Yang ada di Jurnal Makna Medika Editor setelah mendapatkan Permintaan dari Chief and Editor Maka akan Memeriksa kesesuaian Manuskrip dengan template Mahna Medika Bila sesuai Maka selanjutnya akan Dihilangkan Nama dan Afiliasi dari Autor Untuk Menjamin bahwa Review nya adalah Double blind Autor tidak tahu siapa yang Review dan reviewer tidak tahu siapa Autornya Dari Naskah tersebut Bila Memenuhi syarat Maka akan dilakukan Proses lebih lanjut Tapi bila Belum memenuhi syarat Maka Editor akan Berkomunikasi dengan Autor Untuk melakukan Beberapa Revisi yang Mesti dilakukan Agar Manuskrip atau Naskahnya sesuai dengan Template yang diminta Bila sudah sesuai Maka Proses akan Dimintakan Review Kepada Reviewer Reviewer yang Disiapkan Untuk Proses ini Sebanyak 2% Dan Disiapkan Disiapkan Checklist di Open Journal System Untuk melakukan Review Dari Naskah atau Manuskrip si Autor Dan juga Bisa memberikan Komentar Pada Manuskrip Ataupun Juga pada Open Journal System Dari Checklist Yang Disediakan Reviewer Akan Mereview Manuskrip Khususnya Dalam Konten Dari Manuskrip Autor Reviewer Bisa Menyatakan Bahwa Manuskrip Tersebut Bisa Diterima Atau Perlu Dilakukan Revisi Bahkan Ditolak Bila Tidak Sesuai Dengan Fokus Dan Skop Dari Jurnal Mahna Medika Bila Reviewer Telah Selesai Melakukan Proses Review Maka Akan Dikembalikan Kepada Editor Lagi Hasil Dari Review Yang Berupa Checklist Dan Juga Mengupload Manuskrip Yang Sudah Dilakukan Review Dan Diberikan Beberapa Tanda Pada Manuskrip Tersebut Oleh Reviewer Editor Akan Melakukan Proses Pengembalian Naskah Sesuai Dengan Template Kemudian Memeriksa File Supplement Yang Harus Di Ikutkan Dalam Proses Review Ini Dan Bila Naskahnya Diterima Maka Ada File Copyright Transfer Yang Harus Ditandatangani Oleh Masing-masing Autor Dan Di Upload Ke Open Jurnal Sistem Mahna Medica Keputusan Editor Dengan Mempertimbangkan Masukan Dari Review Review Yang Sudah Melakukan Tugasnya Bisa Melakukan Penerimaan Pada Naskah Tersebut Meminta Revisi Sesuai Dengan Saran Dari Review Secure Atau Bila Tidak Sesuai Fokus Dan Scope Maka Dilakukan Proses Rejeksi Dari Manuskrip Si autor Untuk Bisa Disubmit Ke Jurnal Yang Lain Yang Sesuai Dengan Fokus Dan Scope Bila Sudah Dilakukan Proses Revisi Dan Dilakukan Keputusan Menerima Mas Nuskrip Tersebut Maka Proses Review Selesai Autor Diberikan Notifikasi Bahwa Naskah Diterima Dan Diminta Untuk Melengkapi Beberapa File Yang Diperlukan Untuk Itu Bila Sudah Maka Proses Akan Diteruskan Ke Proses Editing Yang Akan Dilakukan Oleh Copy Editor Lewat Editor Dan Proses Proof Reading Untuk Menilai Kesesuaian Tulisan Spelling Maupun Tata Bahasa Grammar Dari Naskah Tersebut Copy Editor Akan Menyesuaikan Naskah Yang Sudah Selesai Dilakukan Review Untuk Disesuaikan Dengan Template Untuk Publikasi Dan Memastikan Metadata Yang Dimasukkan Di Open Journal System Sesuai Dengan Naskah Tersebut Dari Judulnya Dalam Bahasa Inggris Kemudian Seluruh Autor Dan Afiliasinya Sudah Dimasukkan Abstraknya Dalam Bahasa Inggris Keyword Dalam Bahasa Inggris Kemudian Daftar Pustaka Reference Dalam Format Pankover Dalam Hal Ini Nanti Copy Editor Akan Berkomunikasi Dengan Autor Untuk Melengkapi Data Data Tersebut Dan Memberikan Tambahan Data Bila Diperlukan Dalam Naskah Yang Akan Direncanakan Untuk Dipublish Bila Proses Ini Sudah Tuntas Dan Metatatanya Sudah Benar Maka Dilanjutkan Prosesnya Ke Layouting Dari Naskah Oleh Layout Edicore Edicore Manuskripnya Nanti Yang Dibuat Dalam Format Word Harus Sudah Sesuai Dengan Format Yang Akan Dipublish Bila Bila Format Sudah Benar Maka Dilakukan Proses Gali Merubah Format Yang Naskah Dalam Bentuk Word Menjadi Bentuk PDF PDF Bila Sudah Tuntas Maka Akan Diteruskan Ke Proses Proof Reading Untuk Dilakukan Pemeriksaan Spelling Dan Grammar Untuk Proses Proof Reading Ini Proof Reader Akan Melakukan Komunikasi Dengan Autor Bila Terdapat Beberapa Hal Yang Perlu Disesuaikan Bila Prosesnya Sudah Kelar Semua Maka Manuskrip Tersebut Sudah Siap Dipublikasikan Sesuai Dengan Schedule Yang Telah Dijadwalkan Demikian Pengelolaan Manuskrip Atau Naskah Pada Open Jurnal Sistem Khususnya Pada Jurnal Mahna Medika Semoga Bermanfaat Bermanfaat Warah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jurnal Bermanfaat Maka Pada Maka Bermanfaat Sistem